Timnas U19 Indonesia unggul 3-1 atas Timor Leste dalam paru pertama matchday ketiga grup A-Biala AFF U19 tahun 2024. Pertandingan Indonesia dengan Timor Leste berlangsung di Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Keunggulan Indonesia atas Timor Leste tercipta berkat dui gol yang dicetak oleh Jens Raffen menit 18 dan 26 dan Vigo Deniz menit 45 plus 1. Balasan Timor Leste dicetak oleh Ricardo Rorinho melalui titik putih pada menit ke-23. Garuda Nusantara berhasil menguasai jalannya pertandingan selama 5 menit awal babak pertama dimulai. Jens Raffen membuka keunggulan 1-0 bagi Indonesia pada menit ke-18. Raffen berhasil mengeksekusi bola dari umpan sepak pojok yang diberikan Muhammad Kaviatur dengan sedikit sentuhan badannya. Tidak lama berselang, Timor Leste mendapat penalti usai Aleksandro Felix menjatuhkan Aleksandro Bachito. Ricardo Rorinho sukses menjalankan tugasnya dan menyamakan kedudukan 1-1 bagi Timor Leste pada menit ke-23. Kedudukan imbang tidak bertahan lama usai Jens Raffen kembali mencetak namanya di papan skor untuk kedua kalinya pada menit ke-26 dan membuat Indonesia unggul 2-1 atas Timor Leste. Kaviatur berhasil mengumpan bola ke belakang garis pertahanan Timor Leste dan umpan disontek oleh Raffen untuk dikonversikan menjadi gol. Vigo Deniz berhasil menambah keunggulan 3-1 bagi Indonesia pada menit ke-45 plus 1. Vigo melesatkan tembakan jarak jauh dan sempat mengenai Alexandre Oscar dan bola masuk ke dalam gawang. Paru pertama berakhir untuk keunggulan Indonesia.